Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas yaitu cek data sertifikasi atau cek info GTK info GTK itu apa sih info GTK itu untuk melihat data jam pengajar kita itu sudah valid atau belum atau sudah 24 jam atau belum jika hanya dihitung dari jam mengajar atau cuplah jam mengajar minimal adalah 24 jam untuk total jam mengajarnya jika ditambah dengan tugas tambahan minimalnya 12 jam bisa di saya misalkan sebagai wakaa wakaa kesejaan 12 jam sedangkan jam mengajarnya cukup 12 jam saja sebelum kita lanjut ke tutorialnya temen-temen cek dulu di channel nya Aryo Brokoli di sini dan teman-teman klik di bagian video di Scroll di seperti ini ya Nah temen-temen cari apabila ada tutorial yang temen-temen butuhkan semoga video-video yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman Oke kita lanjut ke tutorialnya nah disini di tab yang kedua ini disini disini sudah saya tampilkan yaitu informasi tentang info GTK atau cara cek data sertifikasi kita bagaimana caranya untuk dapat berkunjung di website ini nah temen-temen mudah saja nih kita buka tab baru ya nah disini kita tanda klik tanda plusnya nah yang pertama adalah kita masuk ke Google dulu ya Google Google.com nah disini temen-temen bisa langsung ketikkan yaitu info spasi GTK nah seperti ini aja langsung aja ketik enter nah disini ada penjelasan samping kanan ini ya ada dari direktorat guru dan tenaga kependidikan nah ini untuk informasi dari info GTK ini temen-temen bisa baca sendiri nah di bawah ini ini hasil pencaranya yang paling pertama sendiri ini adalah link utama untuk cek di info GTK tersebut oke temen-temen jangan dilihat dari masalah versinya ya yang terpenting adalah disini yang di atas ada link kecil ini info.gtk.gmbut.go.id ya ini temen-temen klik aja langsung yang pertama nah disini langsung diarahkan ke website yang biasa kita lakukan untuk mengecek info ketikannya atau jam mengajar kita apakah sudah valid atau belum Oke kita review dulu di sebelah kiri ada halaman login login untuk kita login ke dalam websitenya ini ada dua nih longseat login langsung ke GTK atau login menggunakan akun SSO ya Nah akun ini biasanya udah didaftarkan oleh operator sekolah dan ini pun sama sebenarnya ini menggunakan email ya temen-temen baca dulu nih disini ada keterangan-keterangannya akun PTK yang sudah sertifikasi di verifikasi pastikan menggunakan email yang aktif ya tidak diperkenalkan pengaturan ulang itu pasti pengaturan ulang dapat melalui manajemen aplikasi dapodiknya atau di akun operator sendiri Oke ini ada pengunjung yang sudah berkunjung hari ini nah di sebelah kanan ini ini ada tulisan besar sedang uji coba nah berarti website ini ini masih tahap uji coba akan tetapi nanti akan tetap digunakan ke link ini ya nanti link ini akan saya berikan di deskripsi oke ini teman-teman bisa baca sendiri ada suratnya ada keedaran ini masih yang tahun 2019 ya ledarannya oke langsung aja kita coba ya kita coba login yang warna kuning ini login langsung ke GTK yuk kita coba nah disini teman-teman bisa perhatikan akun PTK PTK pada dapodik ya ini yang menggunakan passwordnya yang menggunakan password yang sudah didaftarkan oleh operator sekolah ya oke teman-teman langsung aja ketikan email disini di kolom akun PTK pada dapodik dan yang dibawahnya adalah password password PTK tersebut ya yuk kita coba ini sudah saya masukkan emailnya saya coba untuk login nah ini sudah berhasil login dan di atas ini ada tambah link yaitu dashboard ya nah dibawah ini teman-teman perhatikan di lembar info GTK ada cetak dan lockout nah berarti ini sudah login dan di bawahnya ada tulisan uji coba oke nah perhatikan dulu sebelah kiri ya ini di 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 perhatian lagi status validasi tunjian profesi atau sertifikasinya dalam uji coba validasi dan ditulis besar-besar kita habis ini sedang uji coba oke nah ini ada data update-nya ya ada NUPTK nya ada tanggal lahir segala macam ada email status kebegawaian dan lain-lain ya oke nah kalau sudah teman-teman perhatikan sebelah kanan di bagian profil ini ada nama PTK nya dibawahnya adalah tempat dan tanggal lahir lalu dibawahnya ada pendidikan terakhirnya dan dibawahnya lagi ada sekolah induknya dimana dan ini ada terakhir ini ada email yang digunakan untuk login atau akun digunakan untuk login ya nah di sebelah kanan sendiri paling ujung ya paling pinggir ini ada info GTK tahunnya juga ada nih 2021 nah mungkin nanti di sini akan di update ya akan di update akun apa tahunnya info GTK tahun sekitar tahun yang sekarang tapi teman-teman saya sarankan langsung aja ke link yang nanti saya berikan di deskripsi ya karena ini di link ini ini hanya akan di update sistemnya saja bukan di update linknya oke nah dibawah ini ada sertifikasi pendidik teman-teman bisa perhatikan dibawahnya ada sertifikasi pendidik yaitu tentang apa ada ada tahun sertifnya ada nomor peserta ada pola sertifikasinya dapatnya dari mana ya Oh polanya belum ada nih ya kosong ya dan awan sertifikasi dari mana lalu bisa dicek linearitasnya di sini ada bisa di klik ya teman-teman bisa lakukan sendiri lalu ada status data kelulusan sertifikasi saat ini ini teman-teman bisa kita baca sendiri nanti kalau sudah berhasil login Oke kita Scroll lagi ke bawah coba ada jamnya enggak nih di sini nah disini ya ini Scroll aja ke bawah teman-teman cari rombongan belajar nah disini biasanya ada jam jumlah jam nah seperti ini ya ada jumlah jam yang diakui dan yang liniernya berapa oke ini ada jumlah-jumlah jamnya disini kalau tidak linear akan diberikan keterangan di sebelah kanan ini ya dan di keterangan ini biasanya ada isinya tidak linear kenapa ini jika ada masalah aja dia muncul di keterangan oke lalu Scroll paling bawah sendiri jangan jika disini eh bukan tanda checklist maka di sebelah kanan ini nanti akan ada keterangan nah untuk melihat total berapa jam kita mengajarnya atau berapa jam liniernya disini teman-teman bisa dilihat ada jam mengajar 24 jam liniernya adalah 24 nah ini berarti ini sudah validasi sudah validasi sudah validasi 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 valid IP itu adalah minimal 24 jam nah di video selanjutnya nanti akan saya bahas yaitu bagaimana memastikan jam yang sudah diinputkan di dapodik itu pasti valid di info gtk di video nanti akan saya berikan caranya untuk cara mengeceknya supaya teman-teman sebelum cek secara online itu bisa mengeceknya di aplikasi dapodik pada operator sekolah Oke Oke terima kasih teman-teman sudah melonton video ini jangan lupa untuk jaga kesehatan seri-seri cuci tangan kalau sudah cuci tangan jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya supaya tidak berwarna merah dan teman-teman jangan lupa untuk klik notifikasi atau gambar lonceng ini dan pilih semua agar tidak ketinggalan video video saya selanjutnya saya hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh